Suatu ketika, Kaya Khairuman itu memondokkan anak beliau, putri beliau. Memondokkan putri beliau, suruh fai ke pondok-pondok. Rupanya akhirnya di salah satu pondok, beliau ditangkap. Kita mulai dengan Kaya Haji Khairuman Ar-Rahbini dengan ibunya Masyufah. Kaya Haji Khairuman Ar-Rahbini adalah ayahan daripada Umi Fairus Ar-Rahbini. Dan ibunya Masyufah adalah ibunda daripada Umi Fairus Ar-Rahbini. Yang perlu kami hadirkan pada kesempatan ini kepada para da'i da'i muda. Ustaz-ustaz muda, para penuntut ilmu. Menjadilah orang berani dalam berjuang, dalam berda'wah. Kalau kami melihat, Kaya Haji Khairuman Ar-Rahbini di dalam merintis da'wahnya adalah orang pemberani. Beliau meninggalkan kampung halamanya ke negeri, ke kampung, ke pulau, nyeberang pulau. Dari kondang legi malang. Dari kondang legi malang, menuju Pontianak. Pontianak yang dituju bukan Pontianak kota yang saat ini terlihat ramai. Akan tetapi masuk satu pelosok, satu tempat yang sepi dan sunyi. Hingga merintis pesantren adalah seperti hutan atau bahkan hutan sesungguhnya. Beliau merintis da'wah di sana. Yang perlu kita hadirkan adalah berani. Kalau berda'wah jangan hanya melihat. Kalau berda'wah jangan melihat enak atau tidak enak aku di situ. Akan tetapi yang harus kita hadirkan adalah manfaatku seberapa besar di tempat itu. Sampai kami mendengar cerita bahwa nyamuknya itu gede-gedenya luar biasa. Bahkan waktu ibunda, ibunya Ima Shufah itu lihat dari tempat pondok yang dirintis oleh beliau. Dengan ayah Handa Ki Haji Khairuman. Dengan klinik itu jauh tak tahu berapa kilo. Tidak ada kendaraan. Menggendong anak sambil di perutnya ada bayi. Itu berjalan kaki. Dan itu adalah perintisan. Waktu merintis da'wah, merintis da'wah di tempat tersebut. Hingga terbangunlah sebuah pondok pesantren yang saat ini bisa dilihat. Darul Ulum. Di Sungai Raya. Di Pontianak. Sampai hari ini berkembang itu pondok pesantren. Dan disitulah umifairus besar. Lahir di tempat tersebut. Belajar di ketingkat SD dan seterusnya. Hingga sampai kemudian. Mifairus melanjutkan pendidikannya ke. Para masyaih. Kiyai Masbuhin Faqih. Hingga sampai. Melanjutkan pendidikan ke Yaman. Ini adalah sisi yang perlu kami hadirkan dari seorang. Kiyai Haji Khairuman. Berani da'wah. Bahkan beliau pun di saat kesana dalam keadaan tidak sehat. Sampai di dalam perjalanan yang harus berhenti di Jakarta. Karena tidak ada bekal untuk nyebrang. Ibunda, ibunya Masufa harus bekerja. Untuk mengumpulkan uang agar bisa nyebrang. Dan di saat itu Ayahanda sakit. Muntah darah. Tapi begitu semangatnya. Jiwa da'wah daripada Ayahanda beliau. Kakek beliau. Nurun kepada beliau. Itulah seorang. Kiyai Haji Khairuman Ar-Rahbini. Dengan keberaniannya dalam berda'wah. Sakit. Melanjutkan perjalanan hingga sampai di Pontianak. Merintis da'wah. Kalau tidak salah namanya di. Suatu tempat sungai sega. Kami terlihat hari ini pun masih terlihat pelosok. Bayangkan berapa puluh tahun yang lalu. Seperti apa pelosoknya pelosok. Disitulah beliau merintis. Dan memang itu namanya tempat untuk menempa diri juga. Menggembleng. Punya keberanian. Kemudian ada hal lain lagi. Sebagai seorang. Kiyai Khairuman. Ibunya Masufa dan Ibu Haji Nur Hayati. Suatu ketika. Kiyai Khairuman. Itu memondokkan anak beliau. Putri beliau. Memondokkan putri beliau. Suatu ke pondok-pondok. Rupanya akhirnya di salah satu pondok. Beliau ditangkap. Sama pengurus. Karena salah. Lalu kasih putri. Dan ditangkap. Dan termasuk kayak diinterrogasi. Karena melakukan kesalahan. Rupanya seorang. Kiyai Khairuman. Gara-gara dibegitukan malah terpaksana. Ini pondok apa? Ini kok baik banget. Akhirnya anaknya dimasukkan disitu. Gara-gara beliau. Beliau tidak sengaja. Bukan pengen nakal. Masuk satu tempat yang salah. Kemudian ditangkap disitu. Lalu disalahkan. Kamu nama sini. Wah ini bagus pondok ini. Dan melihat dari sisi positif. Oh kurang ajar. Enggak menghormati saya. Enggak ada begitu. Langsung akhirnya. Waktu itu. Putri-putri beliau. Dua waktu itu kakak beradik. Yang masih bingung nyari pondok. Malah ketemu. Gara-gara beliau ditangkap disitu. Akhirnya sudah. Anak saya saya masukkan ke situ. Itulah dia. Umik Fahirus Rahmin. Ini masukkan disitu. Dimasukkan pondok itu. Gara-gara ditangkap ayahnya. Jadi makanya lah itu. Jadi seorang yang jujur itu. Seorang yang insyaf itu mudah. Maksudnya kan marah. Maksudnya kan marah. Oke ayo. Tidak tahu saya. Ini kayak hari ini. Ditangkap malah ada nilai positif yang ditangkap. Berarti yang difahami lebih serius. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi